Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 apa-apa semuanya jumpa lagi bersama saya di channel nawang gunawan syarab semoga kalian dalam keadaan sehat wafi hari guys amin di video kali ini saya akan memberi tahu kalian bagaimana cara mengubah tampilan foto profil di channel YouTube di tahun 2022 ini oke nah buat kalian yang pengen tahu caranya kalian bisa simak video ini sampai habis oke oke sudah lanjut kami bisa subscribe dulu channel kenawan-kenawan mencari bisa klik dalam loncengnya agak kalian bisa tahu video yang saya upload kedepannya Oke sebenarnya video ini sudah pernah saya buatkan di tahun 2019 cuman itu kan sudah lama sekali dan sekarang di tahun 2022 ini YouTube mempermudah lagi dalam hal mengubah tampilan foto profil di channel YouTube kita nah buat kalian youtuber pemula yang belum tahu bagaimana caranya mengubah tampilan foto profil di channel YouTube di HP Android kali ini saya akan kasih tahu tutorialnya ada dua versi nah disini kalian bebas pilih sesuai dengan keinginan kalian Oke untuk versi pertama kita langsung masuk ke browser baik Google Chrome ataupun browser lainnya untuk versi kedua kita langsung masuk ke channel YouTube menggunakan aplikasi YouTube yang ada di HP Android kita sendiri Oke langsung saja saya akan melihatkan untuk versi pertama dulu ya guys Oke langsung saja di sini kita cek dulu foto profil di channel YouTube kita yang ada di aplikasi channel YouTube ini ya kita klik YouTube-nya Nah kalian bisa lihat di sini tampilan foto profil di channel YouTube saya ini cuman tulisan n warna hijau ini nah saya perlihatkan ini nawanku nawanku warna hijau seperti ini kita cek di channel YouTube nya ini guys nah ini kalau bisa lihat tidak ada gambar lain-lain nah untuk mengubah logo foto kalian yang kalian sudah simpan di galeri kita keluar dulu dari aplikasi YouTube kemudian di sini kita klik aplikasi Google Chrome saya masuk ke browser Google Chrome yang ini aplikasinya kita klik Oke saya ubah dulu tampilannya agar lebih jelas ya guys nah seperti ini kemudian di sini saya setting dulu kita klik titik tiga di pojok kanan atas kemudian di sini kita pilih situs desktop agar nantinya tampilan saat kita login ke YouTube terlihat seperti di PC layar PC Oke lanjut kita masuk ke YouTube.com nah disini saya sudah login ya guys langsung saja kita klik logo profilnya ini kita klik Hai di sini kita masuk ke YouTube studio kita klik YouTube studionya Oke setelah masuk seperti ini ini kalian pilih menu di samping kiri ini yang bawah ini di sini kalian bisa Scroll ke bawah kalian lihat saja nantinya tanda tongkat yaitu penyesuaian channel nah yang ini guys tanda tongkat ini kita klik Hai Oke setelah masuk di penyesuaian channel ada empat menu ini ya ada data letak branding dan info dasar nah disini kalian klik saja branding kemudian disini kalian klik ubah ya guys Oke sebelumnya kalian pahami dulu disini kalian bisa baca sebaiknya gunakan foto berukuran minimal 98x98 pixel maksimal 4 MB menggunakan file pgn atau gif tanpa animasi pastikan foto Anda mematuhi pedoman komunitas YouTube ya guys nah disini kalian harus pahami ya guys dan kalian harus pastikan foto kalian tidak lebih dari 4 MB ya guys kalau lebih kalian tidak bisa memasang foto tersebut nantinya di sini oke kalian klik ubah Hai kemudian disininya nantinya kalian pilih galeri ya jika foto kalian ada di galeri saya contohkan disini foto ini saja ya guys yang orang lagi santai ini kita klik Hai nah disini kita bisa lihat kita scroll ke bawah nah nantinya foto yang akan terlihat adalah yang bulan ini guys yang terlihat ya jika sudah sesuai kita klik selesai Oke kita klik selesai Oke setelah terlihat seperti ini dan kalian sudah kira-kira ini sudah sesuai kalian jangan lupa mengklik publikasikan ya guys kalian klik publikasikan Oke sedang dimuat nah nah disini sudah berubah ya guys kalian bisa lihat foto profilnya disini logo profilnya nah kalian kita akan lihat di aplikasi channel YouTube kita di sini ya guys kita lihat apakah disini sudah berubah jika belum berubah nantinya kalau bisa merefresh nya ya guys Oke ini sedang dimuat nah disini gas sudah terlihat gas kita klik logo profilnya agar kita bisa melihat lebih jelas channel YouTube tersebut ini ya tak klik nah seperti ini kemudian kita klik channel Anda agar kita bisa melihat lebih jelas lagi nah ini guys jadi disini sudah berubah Oke langsung saja kita keluar saya akan perlihatkan cara keduanya disini menurut saya cara kedua ini lebih cepat dibandingkan dengan cara pertama Nah disini kita hanya perlu masuk ke aplikasi YouTube ya kita klik aplikasi YouTube nya yang ini kita klik seperti tadi nah ini kan logo tadi kita klik logo profilnya ini logo channel YouTube nya kemudian kalian disini kita pilih channel Anda nah disini kalian klik saja tanda pensil ini kita klik tanda pensilnya ini Hai Oke selanjutnya disini ada kamera ini yang tengah kita klik kamera yang tengah ini di sini kita pilih Hai pilih dari foto Anda agar kita ambil dari galeri ya guys nah ini adalah pilihan foto saya pilih agar beda beda lagi fotonya saya pilih yang ini saja nah disini bedanya disini kita bisa sesuaikan gambarnya beda seperti cara pertama ya guys nah disini kira-kira sudah sesuai kita klik simpan Hai Oke langsung saja kita keluar dari ini nah setelah tersimpan seperti ini diperbarui kita klik kembali kembali nah disini kita sudah berhasil mengubah tampilan profil di channel YouTube kita kita kembali nah disini kalian bisa merefresh ya guys karena disini terlihat seperti masih di awal tapi jika belum selesai belum bisa seperti ini kan belum bisa nih padahal kalau kita klik channel YouTube sudah tersimpan ya guys saat kita balik belum ini ini kemungkinan masih dalam proses ya kalian tunggu saja sampai 30 detik karena yang diubah bukan profil YouTube saja tapi data Google juga diubah makanya kita tunggu saja beberapa detik kemudian Hai setelah kita tunggu 30 detik kemudian akhirnya channel YouTube atau tampilan foto profil di channel YouTube kita sudah berubah seperti ini guys kalian bisa lihat nah disini juga sudah berubah guys kita klik channel Anda oke selesai guys cara pertama dan cara kedua memiliki kelebihan masing-masing jika cara pertama bisa digunakan bagi pengguna PC maupun laptop dan cara kedua bisa digunakan bagi pengguna HP Android dan iPhone Oke semoga tutorial kali ini bermanfaat wawasan kalian jauh lebih penting daripada udah waktu sendiri jangan lupa like dan subscribe channel YouTube nawan-nawan agar kalian bisa tahu video yang saya upload kedepannya mungkin hanya ini yang saya sharekan kurang lebih saya mohon maaf sekali dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mencun saya sejauh ini terutama untuk keluarga saya saya nawan-nawan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye hai 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 Hai